Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan bacakan putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2019. Kedua pihak yang bersidang, tim kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo menegaskan siap menerima apapun keputusan MK. Kedua pihak yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi TKN Jokowi Ma'ruf Amin dan BPN Prabowo Sandi menyatakan siap menerima apapun keputusan Mahkamah Konstitusi. Jurubicara BPN Daniel Anzar Simanjutak percaya Majelis Hakim MK dapat mengambil keputusan secara substantif dan melihat fakta-fakta persidangan. BPN juga tetap optimis Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dapat memenangkan gugatan sengketa hasil Pilpres dan mengabulkan seluruh tuntutan yang diajukan tim kuasa hukum BPN. Apapun itu tentu kami mematuhi dan menghormati hasil MK. Apapun hasilnya itu tentu harapan kami tadi MK menempatkan diri MK sebagai mahkamah yang pro-progresivitas hukum, pro-hal-hal yang sifatnya substantif bukan mahkamah kalkulator tadi. Jurubicara TKN Jokowi Ma'ruf Arya Sinulingga mengatakan melihat fakta persidangan lalu kecil kemungkinan gugatan BPN bisa dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Arya juga berharap seluruh pendukung Paslo 01 dan 02 dapat menghargai putusan MK dan tetap menjaga persatuan. Apapun putusan MK kita siap terima, jadi tidak ada sesuatu yang kita beda-bedakan gitu. Kalau nanti MK memutuskan bahwa 01 menang ya kita terima, tapi kita juga harap pendukung kita jangan jadi sombong atau apa gitu ya. Dan yang kalah juga bisa menerima apapun putusan dari MK dan kita menghargai proses demokrasi ini gitu. Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2019, Kamis 27 Juni. Rencananya sidang akan dimulai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Keputusan sidang ini juga akan menentukan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024.